Halo semuanya, kita sampai pada bab ke-8 untuk materi sifat koligatif dan konsentrasi larutan. Di bab ke-8 ini kita akan membahas mengenai fraksi mol. Halaman saya bisa dicek di yunacademy.com.users.rahman.moyes Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus mengetahui dulu fraksi mol itu apa sebenarnya. Jadi fraksi mol itu adalah mol satu senyawa dibanding total mol seluruh senyawa. Jadi dia seperti presentase gitu loh. Simbol fraksi mol itu adalah huruf kecil yunanici. Yaitu ini, ci. Nantinya kebanyakan sih di soal-soal dan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut kita menulis ada Substrate ya, kalau di bawah ini ada tulisan di bawahnya nama solutnya. Jadi misalnya ci-nya NACL atau ci-nya asam sinamat atau ci-nya urea kayak gitu. Nah contoh yang pertama yaitu langsung saja contohnya berapa banyak air dibutuhkan untuk melarutkan 100 gram sukrosa untuk membuat 0,020 fraksi mol sukrosa dalam larutan. Jadi kita cari dulu mol sukrosanya yaitu 100 gram per berat molekul sukrosa yaitu kita dapatkan molnya 0,292 mol. Yang kedua, kita tentukan mol air untuk membuat 0,2 fraksi mol sukrosa. Jadi langsung saja kita pakai perbandingan 0,2 sama dengan 0,292 dibagi 0,292 plus X. Jadi yang bawah ini adalah mol total. Sedangkan yang atas ini adalah mol sukrosa sendiri. Berapakah X untuk mendapatkan hasil fraksi molnya 0,20? Dan kita dapatkan menggunakan perhitungan ini, maka X-nya adalah 14,3 mol air. Setelah kita mendapatkan mol dari air, maka kita tentukan berat air yang diperlukan. Yaitu dengan mengkalikan mol air tersebut dengan berat molekul air yang 18. Dan kita dapatkan berat air yang diperlukan adalah 257,4 gram. Jadi untuk menghitung fraksi mol, kita butuhkan adalah mol zat terlarut dibagi dengan mol total larutan. Oke, jadi untuk jika kita disuruh oleh soal itu untuk mencari mol salah satu dari zat terlarut atau pelarut, maka kita menggunakan mol zat terlarut dibagi dengan mol total. Yaitu mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Dan ini adalah contoh kedua. Berapa fraksi mol asam sinamat yang dicampur dengan 50% berat urea dalam asam sinamat? Jika berat molekul urea adalah 60,06 gram per mol dan asam sinamat 148,16 gram per mol. Jawabnya, misalkan saja, campuran itu beratnya 100 gram totalnya. Untuk mudahnya. Nah, 50% urea, 50% asam sinamat beratkan 50 gram urea ditambah 50 gram asam sinamat. Untuk mendapatkan campurannya 100 gram. Dari berat masing-masing senyawa ini bisa kita dapatkan mol ureanya. Yaitu 50 gram dibagi dengan berat molekul urea 60. Jadi kita dapatkan molnya urea adalah 0,8325 mol. Kemudian kita cari mol asam sinamat dengan cara yang sama. Dan kita dapatkan mol asam sinamat 0,3375 mol. Total molnya, jangan lupa untuk mencari total molnya. Total molnya berarti adalah 1,17 mol. Nah, fraksi mol asam sinamatnya, yaitu berarti kita bandingkan fraksi mol asam sinamat sendiri 0,3375 dibanding dengan total mol keduanya. Yaitu 1,1700 mol. Dan kita dapatkan fraksi mol yang adalah 0,2885. Jadi sampai cukup sekian tentang fraksi mol. Memang singkat karena sebenarnya fraksi mol itu hanya perbandingan saja mol senyawa dengan mol total. Tapi tetap perlu kita pelajari dan tetap kalian harus mengerjakan latihan soal untuk membiasakan diri dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam SPMPTN. Untuk itu langsung saja kita sampai di bab terakhir dalam materi sifat kolligatif larutan dan konsentrasinya itu. Dan kita akan membahas mengenai latihan soalnya. Oke langsung saja klik bab 9 mengenai latihan soal.